Kita ke informasi lain putra, Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap menyampaikan ia siap untuk maju sebagai depok pertama. Kaisang juga menyatakan dirinya sudah mendapatkan restu dari keluarga. Kaisang Pangarap Kaisang Pangarap bayi GK hebat, suami dari Erena Gudono itu menyampaikan bahwa dirinya siap untuk hadir menjadi depok pertama. Dalam video itu, Kaisang juga menyatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga. Mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Meski mengatakan siap untuk hadir menjadi depok pertama, namun hingga saat ini Kaisang nyatanya belum bergabung dengan satu partai politik manapun. Kedekatan antara Kaisang dan PSI semakin terlihat ketika dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSI, Giring Ganesa. Dalam pertemuan itu, keduanya disebut turut membahas perihal pemilihan wali kota depok. Kaisang juga sempat mengenakan kaos bertuliskan PSI. Sebelumnya, PDI Perjuangan mewanti-wanti tentang adanya aturan yang mengharuskan anggota keluarga tidak boleh berbeda partai politik. Ketua DPP-PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan, untuk Kaisang segera bergabung dengan partainya jika memang berniat maju di Pilkada Kota Depok. Puan mengatakan, hingga saat ini belum berkomunikasi apapun dengan Kaisang terkait keinginannya mencalonkan diri sebagai wali kota depok. Kaisang sudah menyatakan depok pertama, sudah ada komunikasi dengan PDIP. Kan ada mekanisme-nya, saya sampaikan, mana, ayo Kaisang ketemu Bapuan, ayo masuk ke PDIP Perjuangan yuk. Belum ya, belum ya dia. Belum apa? Belum masuk ke PDIP, belum ada komunikasi ke PDIP. Belum sempat ketemu, sempat ngobrol. Pengamat politik Effendi Ghazali mengatakan, jika benak Kaisang akan maju sebagai calon wali kota depok, maka nama besar Kaisang sebagai anak presiden akan diperebutkan tiga partai, yakni PDIP, Gerindra, dan PSI. Kaisang menang itu ada dua hal yang menjadi menarik. Yang pertama, bagaimana dia disambut sebagai tentu saja anak dari Presiden Joko Widodo, yang sedang didekati juga oleh Gerindra, khususnya Prabowo Subianto, karena Prabowo agak berhasil mengambil. Kalau orang yang merasa ingin mendapatkan legasi dari Bapak Joko Widodo, ternyata tidak hanya ke Ganjar, tetapi juga ke Gerindra. Jadi dia pada waktu itu pernah menggunakan baju kaos Prabowo. Pada sisi lain, PSI menarik dari jauh-jauh hari, ini kan pilkada sebetulnya, tapi ditarik ke 14 Februari, hari Palentin itu, untuk juga meningkatkan kursinya di DPRD Depok yang hanya satu, itu tidak bisa ya untuk meloloskan Kaisang menjadi calon wali kota, harus butuh 10 kursi di sana. Nah, jadi ini adalah tarik-menarik yang menurut saya menarik untuk kita ikuti antara PDI Perjuangan, yang tentunya ingin mengatakan masuk dong ke partai kami, bahkan Sekjen juga mengatakan nanti akan ada sekolah partai, tapi sisi lain, PSI bisa menggunakan ini untuk berupaya meningkatkan perhatian publik pada partai non-parlemen ya, di daerah mereka bisa naik, mereka berharap menjadi enam kursi. Langkah Kaisang yang ingin serius terjun ke politik bermula ketika muncul Baliho bergambar dirinya di sudut kota Depok. Baliho itu dipasang oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mengklaim serius mengusung Kaisang di pilkada kota Depok pada November 2024 mendatang. Tim Liputan, Metro TV